Pendekar macu keranjang, jilip delapan puluh tiga. Merah sekali dan sepasang matanya yang jeli mengeluarkan sinar berapi. Kemudian, tiba-tiba ia berkata kepada Ling Ling. Kalau begitu akulah yang akan membunuhnya dan Kui Hang sudah mencabur Hok Mo Siang Kiam, sepasang pedang yang berwarna hitam itu lalu menerjang ke medan perkelahian, menyerang Hei Hei dengan dasyat sekali. Hei Hei terkejut sekali dan cepat meloncat ke belakang. Kui Hang, kau, kau akan tetapi gadis itu sudah menyerang lagi sehingga Hei Hei kembali mengelak dengan loncatan ke samping. Engkau manusia busuk dan jahat, harus mati di tanganku mentak Kui Hang. Terpaksa Hei Hei memutar sulingnya untuk melindungi dirinya karena kini Han Song yang tadinya bingung dan ragu melihat munculnya seorang gadis lain yang lebih lihai menyerang Hei Hei, sudah maju lagi menggerakkan pedang pusakannya. Melihat Kui Hang menyerang Hei Hei, Ling Ling lalu meloncat maju dan ia pun cepat menyerang. Kini Hei Hei dikeroyok oleh tiga orang dan karena dia sama sekali tidak ingin merobohkan atau melukai seorang pun di antara mereka bertiga, maka dia hanya mencurahkan semua tenaga dan kepandainya untuk menjaga dan melindungi dirinya. Hal ini membuat dia semakin terdesak hebat dan kembali dia terluka oleh serempetan pedang hitam di tangan kiri Kui Hang, mengenai paha kanannya sehingga celananya robek berdarah. Hei Hei Hei, jangan main keroyokan Huilian berteriak dan meloncat ke depan, hatinya tidak tega melihat betapa Hei Hei dikeroyok oleh tiga orang itu, dan ia pun merasa heran mengapa gadis-gadis si Chia itu kini ikutlah menyerang Hei Hei. Akan tetapi suaminya memegang lengannya dan berbisik, sebaiknya kalau kita tidak mencampuri karena kita tidak tahu perkaranya, Huilian menghentikan gerakannya, akan tetapi matanya masih memandang ke arah perkelahian itu dengan cemas. Bunuh Jai Hawei Acat itu terdengar teriakan-teriakan dan tampak tiong di cinjin, diikuti oleh Butong Liu Eng berlompatan maju dan mengepung perkelahian, lalu mengeroyok Hei Hei. Tentu saja hal ini membuat Hei Hei menjadi semakin repot. Betapapun lihainya, yang mengeroyoknya adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan hebat, maka kembali dia menerima tusukan dan bacokan yang biarpun telah dilawan dengan kekebalan, tetap saja melukai kulitnya dan membuat luka-luka kecil yang mengeluarkan darah. Sementara itu, pertempuran antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak telah selesai. Sisa para pemberontak menyerah dan menjadi tawanan. Sedangkan para pendekar dan perwira, kini sudah menjadi penonton perkelahian antara Hei Hei yang dikeroyok oleh puluhan orang lihai itu. Untung baginya bahwa kini Han Siong tidak mendesak lagi. Pemuda itu merasa Riku harus mengeroyok seperti itu, akan tetapi dia semakin penasaran karena dari sikap para pengeroyok, jelaslah bahwa Hei Hei adalah seorang pemuda Jai Hwe Acat yang amat jahat. Selagi Hei Hei terdesak hebat, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari seorang perwira, atas nama Chang Taijin, harap perkelahian dihentikan perwira ini memang tugasnya menjadi juru bicara dan sudah biasa mengeluarkan bentakan nyaring. Ketika para pengeroyok melihat bahwa yang muncul adalah Menteri Chang, dengan sikapnya yang halus ramah namun penuh wibawa, mereka merasa tidak enak hati dan segera berlompatan mundur walaupun masih dalam keadaan mengepung Hei Hei, Hei Hei sendiri berdiri lemas dengan tubuh penuh luka-luka yang walaupun tidak berbahaya namun membuat pakaiannya berlepotan darah. Dia menundukkan mukanya dan diam-diam bersyukur bahwa Menteri Chang datang melerai, karena kalau tidak, entah sampai kapan dia dapat bertahan sebelum akhirnya pasti akan meroboh binasa di bawah senjata para pengeroyoknya. Setelah memandang kepada mereka yang berkelahi itu satu demi satu, dan diam-diam terkejut melihat bahwa yang terlibat dalam perkelahian itu adalah pendekar-pendekar pilihan, Menteri Chang lalu berkata, Cui Ing-Hiong, para orang gagah sekalian, setelah kita semua berhasil menumpas pemberontak, mengapa di antara Cui bahkan terjadi perkelahian sendiri? Bukankah kemenangan kita ini sepatutnya mendatangkan kegembiraan dan bukan perkelahian antara teman sendiri? Apakah yang telah terjadi Hei Hei adalah seorang pemuda yang berpemandangan luas dan bijaksana? Otaknya bekerja dengan cepatnya. Dia tahu bahwa perkelahian itu menyangkut soal kehormatan dua orang gadis yang tentu saja tidak mungkin diumumkan. Kalau diceritakan sebab perkelahian itu, berarti akan melemparan kepada Ling-Ling dan Pek Eng, mencemarkan nama baik dua orang gadis yang tertimpa malapetaka itu. Tidak, dia harus mencegah hal itu terjadi, maka mendengar pertanyaan Menteri Chang, sebelum ada orang lain yang mendahuluinya, dia sudah cepat maju memberi hormat kepada Menteri itu. Menteri Chang memandang kepadanya penuh selidik. Dari para penyelidiknya, pembesar ini mendengar bahwa Hei Hei merupakan seorang di antara para pendekar yang tadi mengamuk mati-matian membantu pasukan pemerintah, bahkan pemuda ini yang telah menempur Sim Kiliong, tangan kanan lem Hai Giam Lo yang amat lihai itu. Harap Tai Jin Sudi memaafkan kami. Sesungguhnya perkelahian ini hanyalah urusan pribadi. Mereka semua menuduh bahwa hamba adalah seorang penjahat, seorang jai hawe acat yang jahat dan keji. Karena hal itu tidak benar, maka hamba menyangkal dan mereka lalu menyerang hamba dan terjadilah perkelahian itu, lega rasa hati ling-ling dan pekeng yang tadinya sudah pucat dan cemas kalau-kalau webi yang menimpa diri mereka akan dibicarakan di tempat umum seperti itu. Bohong, Tai Jin. Dia memang benar jai hawe acat yang berjuluk Ang Hang Chu. Kami melihat buktinya, dan anak murid kami yang telah menjadi korbannya terdengar Tiong di cincin dari Butong Pai berseru marah. Karena itu, Pin Chow harus membunuhnya kakek ini saking marahnya sudah menggerakkan tongkatnya dan menghantam dengan sepenuh tenaga ke arah kepala Hei Hei. Pemuda itu mengangkat kedua lengannya. Duk tongkat itu tertangkis dan sekali memutar kedua tangannya, Hei Hei telah berhasil merenggut tongkat itu terlepas dari kedua tangan lawan. Demikian cepat dan kuat gerakannya sehingga Tiong di cincin tidak mampu lagi mempertahankan tongkatnya. Akan tetapi Hei Hei menyodorkan kembali tongkatnya itu dan berkata dengan tenang. Harap Toti yang suka bersikap jantan dan tenang dan tidak membuat ribut di depan Chang Tai Jin, Tosu itu menerima kembali tongkatnya dan mukanya berubah merah karena rikuh terhadap Menteri Chang. Sudahlah, kata pembesar itu, urusan Cui adalah urusan pribadi, karena itu harus diselesaikan secara pribadi pula. Cui adalah pendekar-pendekar yang telah berjasa kepada negara, akan tetapi kalau di sini membuat ribut, berarti melanggar peraturan dan larangan perintah. Kalau Cui masih berkeras membuat ribut di sini, terpaksa kami akan mempergunakan kekuatan kami untuk menangkap Cui dan untuk diajukan di depan pengadilan untuk menemukan siapa yang salah. Kami tidak menghendaki hal itu terjadi, maka biarlah kami menjadi saksi dan Cui selesaikan urusan ini dengan jalan damai di depan kami, Tai Jin, harap paduka suka mempertimbangkan dengan adil, kata pula Tiong Gichin Jin. Seorang anak murid Butong Pai, gadis yang masih muda, telah menjadi korban kejahatan Ang Hang Cusi penjahat Cabul Jai Hwe Acat yang terkenal di dunia Kang O. Anak murid Butong Pai kami sebar untuk mencari penjahat itu dan pada suatu hari, murid-murid kami menemukan pemuda itu sedang main-main dengan perhiasan berbentuk tawon merah, persis seperti yang ditinggalkan pada mayat murid perempuan kami yang telah dihina dan dibunuhnya. Jelas bahwa dia ini Ang Hang Cusi pemerkosa dan pembunuh murid perempuan kami, oleh karena itu, bukankah sudah adil dan sepatutnya kalau kami hendak membunuhnya? Bukan sekedar membalas kematian murid kami, juga untuk melenyapkan seorang penjahat besar yang mengancam keamanan dunia, terutama kaum wanitanya Menteri Chang mengangguk-angguk dan menoleh kepada Hei Hei, di dalam hatinya kurang percaya bahwa pemuda gagah ini seorang J.H.W. Acat yang memperkosa dan membunuh wanita dengan kejam. Bagaimana pembelaanmu terhadap tuduhan ini? Orang muda tanyanya. Tai Jin, hamba dengan tegas menyatakan bahwa hamba bukanlah J.H.W. Acat Ang Hang Cusi. Akan tetapi, kalau hanya satu pihak menuduh dan lain pihak menyangkal, takkan ada habisnya. Hamba berjanji kepada Bu Tong Pai bahwa hamba akan mencari J.H.W. Acat Ang Hang Cusi yang sesungguhnya dan kalau perlu menyerapnya ke Bu Tong Pai untuk mengakui kejahatannya itu. Kalau hamba tidak berhasil, boleh saja Bu Tong Pai minta pertanggungan jawab hamba. Ang Hang Cusi adalah seorang J.H.W. Acat yang telah mengganas di dunia Kang Ong sebelum hamba lahir, jadi tidak mungkin hamba yang menjadi J.H.W. Acat Ang Hang Cusi, enak saja berjanji kata seorang di antara Bu Tong Liok Eng. Apakah Heng Ka sudah mengenal Ang Hang Cusi yang sebenarnya aku tahu siapa dia walaupun aku belum sempat berjumpa dengan Ang Hang Cusi yang memang sedang kucari, jawab He He. Ang Hang Cusi adalah ayah kandungnya tiba-tiba terdengar Bu Tong Pai yang berseru dan semua orang terkejut dan terheran-heran mendengar ini. Bahkan Hui Lian menutup mulutnya menahan teriakan kaget, juga Kui Hang dan Ling Ling memandang dengan matlah terbelalak. Semua orang memandang kepada He He. He He menjadi pucat seketika ketika dia mengangkat muka memandang kepada Bu Tong Pai sejenak, lalu menundukkan mukanya yang ternyata berubah merah sekali. Rahasianya telah dibuka gadis yang merasa penasaran itu. Biarlah, biarlah semua orang tahu bahwa dia anak JHW Acat. Biarlah dunia tahu bahwa dia anak haram dari Ang Hang Cusi, penjahat cabul yang amat jahat itu. Kenyataan ini tak perlu ditutupi lagi, tak perlu dirahasiakan lagi karena hal itu bukanlah kesalahannya. Kini dengan perlahan He He mengangkat mukanya yang sudah normal kembali, bahkan mulutnya tersenyum duka, dan dia memandang orang sekelilingnya, lalu memandang kepada Menteri Chang, dan mengangguk. Ucapan itu benar. Aku adalah anak seorang wanita yang menjadi korban kejahatan Ang Hang Cusi. Karena itu, harap para Ang Hiong dan Lo Chiampu dari Bu Tong Pai menyadari. Dia adalah hayah kandungku, dan aku akan mencarinya sampai dapat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik terhadap murid Bu Tong Pai, terhadap mendiang ibuku, atau terhadap semua wanita yang pernah menjadi korbannya Sian Chai Tiong di cincin berseru. Sekarang Pinto mengerti dan maafkan kehilafan kami. Kalau saja sejak dahulu engkau mengatakan hal ini. Ah, kalau begitu, perhiasan tawon merah yang berada di tanganmu itu, itulah perhiasan yang ditinggalkan oleh ibuku kepadaku, sebagai tanda bahwa beliau menjadi korban si tawon merah. Sekarang kami merasa puas dan baiklah, kami menerima kesanggupanmu, orang muda yang gagah. Bu Tong Pai hanya akan menunggu sampai engkau dapat menangkap Ang Hang Cusi, lalu Tiong di cincin menoleh kepada Menteri Chang. Tai Jin, kami dari Bu Tong Pai sudah tidak ada urusan lagi dengan orang muda ini, harap Tai Jin sudi memaafkan keributan yang kami lakukan tadi, Menteri Chang tersenyum girang, diam-diam dia merasa terharu atas pengakuan hei-hei tadi. Seorang pemuda yang gagah perkasa, mengaku sebagai putra kandung yang tidak sah dari seorang JHW Acat yang dicari-cari para pendekar untuk dibunuh. Bagus, segala urusan dapat diselesaikan dengan musyawarah, asal dilakukan dengan hati jernih dan kepala dingin. Bagaimana, apakah masih ada orang lain yang mempunyai urusan pribadi dengan saudara Tang Hei? Tanyanya sambil memandang kepada Han Siong, Ling Ling dan Kui Hang yang tadi mengeroyok hei-hei. Tai Jin, perkenankanlah hamba bicara 4 metu dengan saudara Tang Hei, kata Han Siong yang mulai merasa sangsiakan keterangan adiknya. Harus diakuinya bahwa hei-hei merupakan seorang pemuda yang amat luar biasa, memiliki ilmu sihir dan silat yang amat tinggi sehingga dia sendiri kewalahan menghadapinya. Biarpun keturunan JHW acat, namun sikap hei-hei tidak menunjukkan bahwa dia seorang pengecut yang jahat, maka dia ingin membicarakan urusan itu dengan hei-hei, tentu saja tanpa didengar orang lain kecuali dia dan Pek Eng. Baik sekali, silakan. Pek Eng Hiong, kata pembesar itu. Hang Siong lalu mengajak hei-hei untuk menyingkir dari situ dan memilih tempat sunyi di antara pohon-pohon, cukup jauh dari situ. Dia pun memberi isarat kepada adiknya untuk ikut dan kini mereka bertiga berdiri berhadapan di bawah pohon, dapat terlihat oleh Menteri Chang, akan tetapi tidak dapat terdengar apa yang mereka bicarakan. Saudara Tang Hei, sekarang aku minta pengakuanmu tentang, aku sudah tahu, Saudara Pek Han Siong, hei-hei memotong. Adik Eng sendiri sudah pernah menyerangku mati-matian, apakah engkau akan bersikap demikian pengecut untuk menyangkal perbuatanmu itu terhadap adikku hei-hei tersenyum pahit dan menarik napas panjang. Entah mengapa, agaknya Tuhan telah menakdirkan bahwa hidupku, sejak lahir sampai sekarang, selalu menjadi korban keadaan. Dilahirkan oleh seorang ibu yang menjadi korban perkosaan kemudian mati membunuh diri, kemudian dijadikan penggantimu, seorang sintong sehingga aku diperebutkan seperti sebuah benda pusaka. Kemudian setelah dewasa, aku dijadikan korban fitnah dari sana sini. Sungguh mati, Saudara Pek Han Siong, Bukan aku orangnya yang telah menodai adik Eng, Heiko, begitu kejam ke hatimu, untuk tetap menyangkal. Jangan kira bahwa aku begitu kejam dan tak tahu malu untuk menjatuhkan fitnah kepadamu, Heiko. Karena engkau lah orangnya yang melakukan, maka tentu saja aku minta pertanggungan jawabmu, sebagai seorang jantan, sebagai seorang pendekar. Heiko, begitu kejam ke hatimu untuk menghancurkan perasaan dan kehormatanku Pek Eng menangis. Hei Hei menarik napas panjang dan memandang kepada Han Siong. Saudara Pek Han Siong, Bolehkah aku memergunakan kekuatan batin untuk memaksa adikmu mengucapkan pengakuan yang sebenarnya akan apa yang telah menimpa dirinya? Agar dia menjawab dengan sepenuh hati dan sejujurnya atas semua pertanyaanku? Ataukah engkau yang hendak mempergunakan kekuatan batin itu atas dirinya Han Siong mengerti apa yang dimaksudkan Hei Hei dan dia pun mengangguk. Dia mulai meragukan apakah benar Hei Hei telah melakukan perbuatan itu lalu menyangkal secara pengecut. Melihat sikapnya, agaknya Hei Hei bukan seorang pengecut. Baik, lakukanlah, katanya liring sambil memasang perhatian sepenuhnya untuk mengamati agar Hei Hei tidak menyalahgunakan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi jawaban Pek Eng. Sementara itu, Hei Hei lalu berkata, suaranya berpengaruh dan menggetar. Eng Moi, kau pandanglah mataku, dan jawablah sejujurnya apa yang ku tanyakan kepadamu. Pek Eng mengangkat muka memandang. Ia terkejut bertemu dengan sepasang metu yang mengeluarkan sinar mencorong itu, akan tetapi untuk membuang pandang matu atau mengelak sia-sia belaka karena ia tidak mampu lagi melepaskan pandang matanya yang sudah bertaut dan melekat dengan pandang mata Hei Hei. Eng Moi, katakanlah sejujurnya, siapa yang malam itu memasuki pondok taman dan menggaulimu dengan matu yang tak pernah berkedip, memandang wajah Hei 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 Pek Eng menjawab, suaranya datar, dia adalah Hei Ko. Jawaban ini sudah diduga oleh Hei Hei, maka dia tidak merasa terpukul. Dia tahu bahwa Pek Eng bukan melakukan fitnah, melainkan benar-benar merasa yakin bahwa yang menggaulinya itu adalah dia. Dia harus dapat mengorek rahasia ini tanda-tanda pada laki-laki itu yang akan dapat memberikan jejak kepadanya. Eng Moi, ketika laki-laki itu memasuki pondok, bagaimana cuaca dalam pondok itu? Gelap ataukah terang gelap, apakah engkau dapat melihat wajah laki-laki itu tidak? Lalu bagaimana engkau dapat yakin bahwa dia adalah Hei Ko tanya Hei Hei? Sudah pasti dia. Hei Ko tadinya meninggalkan aku, lalu dia kembali dan aku mengenal bentuk tubuhnya, wajahnya ketika tanganku merabahnya, apakah dia mengeluarkan suara tidak? Hei Hei menjadi bingung, lalu berpikir keras. Apakah tidak ada sesuatu yang khas pada orang itu, suaranya, tanda sesuatu pada tubuhnya, Atau, mungkin bau badannya sampai beberapa detik lamanya Peng tidak menjawab, kemudian ia berseru, bau badannya, ah, aku teringat bau badannya, bau harum cendana, Hei Hei menyudahi pengaruh sihirnya dan Peng merasa seperti orang baru sadar dari tidur. Hei Hei memandang kepada Pek Han Siong, dan berkata, tidak begitu jelas memang keterangan Eng Moi, akan tetapi, saudara Pek Han Siong, engkau tahu bahwa aku tidak berbau cendana, Han Siong mengerutkan alisnya. Lalu, siapa kiranya orang itu kalau bukan Eng Moi? Hei Hei menggeleng kepala, aku belum tahu, aku belum dapat menduga, akan tetapi, rasanya bau cendana itu tidak asing bagiku harap Eng Kau dan Eng Moi menanti sebentar, biar aku mengambil keputusan apa yang dapat ku janjikan kepadamu, saudara Pek. Akan tetapi kalau Eng Kau dan Eng Moi kukuh berkeyakinan bahwa aku yang berdosa, nah, silakan kalau hendak membunuhku. Aku tidak akan melawan, namun ku peringatkan kalian bahwa kalian akan menanggung dosa yang amat besar karena aku sungguh tidak bersalah. Pek Han Siong adalah seorang pemuda yang cukup bijaksana, pernah menerima gemblengan dari para hosio yang hidup bersih di kuil Siong Lensi. Oleh karena itu, dia dapat menangkap kebenaran kata-kata Hei Hei, maka dia pun menggandeng tangan adiknya, diajak pergi, kembali ke tempat di mana Menteri Chang dan para pendekar lainnya masih menunggu, setelah berkata kepada Hei Hei. Baik, kami percaya kepadamu dan kami menunggu tapi, Koko, Pek Eng membantah. Sudahlah, kau percaya saja kepadaku, adikku, kata Han Siong. Hei Hei menarik nafas lega. Andai kata tadi kakak beradik itu tidak percaya kepadanya dan menyerangnya, dia akan memejamkan mati saja dan menerima kematiannya. Kini tinggal Ling Ling. Maka dia meloncat ke tempat pertempuran tadi dan berkata kepada Ling Ling yang masih digandeng Kui Hong. Ling Moi, mari kita bereskan urusan antara kita di sana, ajaknya. Ling Ling yang sejak tadi sudah dibujuk Kui Hong untuk menyerahkan urusan itu kepadanya, kini menoleh dan memandang kepada Kui Hong. Baik, ia akan pergi bersamaku bicara denganmu kata Kui Hong dengan suara ketus. Gadis ini pun maklum bahwa untuk membicarakan urusan Ling Ling, tidak mungkin dilakukan di depan banyak orang. Dua orang wanita itu lalu mengikuti Hei Hei yang juga mengajak mereka menjauhi semua orang untuk dapat bicara tanpa terdengar orang lain. Setelah mereka bertiga berhadapan, Kui Hong yang sudah menjadi marah sekali dan membenci Hei Hei, segera berkata, Laki-laki busuk. Apalagi yang hendak kau katakan kepada kami? Engkau telah memperkosa Ling Ling secara kejam dan biadab, dan engkau bahkan begitu pengecut untuk menyangkal perbuatanmu yang busuk itu. Sekarang, apalagi yang akan kau lakukan Ling Ling mengusap air matanya karena hatinya hancur teringat akan malah petaka yang menimpa dirinya. Hei Hei menghela napas panjang. Tadi dia berani mempergunakan ilmu sihir untuk memaksa Pek Eng mengucapkan pengakuan yang sejujurnya, karena di situ ada Hon Siong yang menjadi saksinya. Kini, dia tidak berani melakukan hal serupa kepada Ling Ling karena hal itu tentu akan menambah kecurigaan dua orang gadis itu. Kui Hang, harap bersabar dulu. Engkau hanya baru mendengar keterangan sepihak dari pihak Ling Ling yang memang sedang menyangka bahwa aku pelaku pemerkosa yang biadab itu. Akan tetapi, kalau engkau mau mendengarkan keterangan dariku, aku sama sekali tidak merasa pernah melakukan perbuatan biadab itu, baik kepada Ling Ling atau kepada wanita manapun juga. Ling Ling, engkau adalah murid keponakanku sendiri, puteri dari suhengku, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan sekeji itu terhadap dirimu? Apakah engkau tidak keliru? Sangka Ling Ling menghentikan tangisnya dan mengangkat muka memandang wajah Hei Hei, kini pandang matanya tajam penuh selidik dan ia menjeleng kepala penuh keyakinan. Aku tidak mungkin keliru, katanya pasti. Bukankah engkau sedang tidur pulas ketika ditotok orang benar, akan tetapi aku lalu tersadar walaupun tidak mampu bergerak, dan waktu itu malam, gelap sekali, bukan remang-remang, Walaupun aku tidak dapat melihat wajahmu dengan jelas, namun bentuk mukamu, bentuk wajahmu dengan jelas, namun bentuk mukamu, bentuk wajahmu, aku tidak akan keliru sangka. Pula, tidak ada orang lain kecuali engkau yang tahu bahwa aku menunggu di tempat sunyi itu. Dan kalau orang biasa saja, apakah akan mampu menotokku sampai tidak mampu bergerak? Akan tetapi, engkau adalah sete dari ayahku, engkau mengenal ilmu silatku, dan orang itu sama sekali tidak mengeluarkan suara Ling Ling mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Tidak, Ling Ling, aku tahu dan yakin bahwa engkau seorang gadis yang budiman, gagah perkasa dan tidak akan mungkin mau melakukan fitnah, dan aku yakin engkau jujur. Coba ingat-ingat, apakah tidak ada sesuatu yang khas pada orang itu? Sesuatu yang merupakan tanda, mungkin cacat di tubuhnya, atau suaranya, atau sinar matanya, atau mungkin juga, bau badannya Ling Ling termenung dan sepasang alisnya berkerut, kemudian tiba-tiba ia berkata, Ah, aku ingat. Dia, dia, mengeluarkan bau harum, seperti bunga. Seperti madu, bau bunga, ya, bau bunga, bunga cendana benar. Bau bunga cendana seketika wajah He-He menjadi pucat sekali, matanya terbelalak lebar seperti melihat setan, dan dia pun meloncat tinggi, dan ketika turun, dia mengepal tinju dan terdengar suaranya melengking nyaring seperti jeritan seekor binatang buas yang marah. Han Lo Jin dan He-He sudah melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Lengkingan panjang yang amat nyaring ini terdengar sampai di tempat di mana Menteri Chang dan yang lain-lain masih menanti. Semua pendekar terkejut, apalagi ketika melihat He-He berlari cepat seperti itu lewat di dekat mereka. Han Sung dan beberapa orang sudah berlompatan maju menghadang karena mengira bahwa He-He yang menjadi tertuduh itu melarikan diri. Akan tetapi He-He melompat ke samping, menghindar dan kembali dia berteriak, sekali ini lebih nyaring daripada tadi. Han Lo Jin sambil berteriak-teriak memanggil nama ini seperti orang kesetanan, He-He berlari cepat menuju ke bukit di mana Han Lo Jin dijadikan tawanan oleh Menteri Chang. Para pendekar cepat melakukan pengejaran, juga Kui Hang dan Ling Ling yang tadi terkejut, kini ikut pula mengejar. Menteri Chang, yang juga ingin sekali mengetahui apa yang akan terjadi, menunggang kuda dikawal oleh para perwira, setelah memberi perintah kepada komandan pasukan untuk membereskan para tawanan pemerontak. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya berlari cepat, He-He tak terkejar oleh para pendekar dan dia dapat tiba lebih dahulu di bukit kecil itu. Pasukan yang berjaga di situ sudah mendengar laporan bahwa pasukan pemerintah berhasil baik dan bahwa Han Lo Jin yang ditawan di situ bukanlah pembohong, Maka mereka pun tidak ketat menjaga Han Lo Jin, memberinya kebebasan di puncak bukit. Akan tetapi ketika mereka melihat He-He, pemuda yang tidak mereka kenal, komandan jaga lalu membawa anak buahnya menghadang. Hei, berhenti. Siapapun juga dilarang naik ke puncak bukit ini He-He masih tertegun dan mukanya penuh keringat. Dia teringat akan tekpai, tanda kuasa yang diterimanya dari menteri yang ting hao, maka tanpa banyak cakap dia mengeluarkan tanda kuasa itu, memperlihatkannya kepada komandan jaga. Melihat tanda kuasa ini, komandan segera memberi hormat, diturut oleh para anak buahnya. Di mana Han Lo Jin He-He bertanya, aku harus berjumpa padanya, penting sekali dia berada di dalam kamarnya, di pondok itu, sejak pagi tadi tidak pernah keluar dari dalam pondok, kalau begitu, biarkan aku menemuinya dalam pondok, silakan. Tai Hiap kata komandan itu, menyebut Tai Hiap, pendekar besar, setelah melihat pemuda itu membawa tanda kuasa dari menteri yang He-He melompat dan berlari cepat ke puncak bukit. Tubuhnya berkelebat dan melihat pemuda itu bergerak ke atas seperti terbang saja, komandan jaga dan anak buahnya memandang dengan mulut ternganga dan matuh, terbelalak. Han Lo Jin, keluarlah He-He berseru. Tidak ada jawaban. Dengan tidak sabar lagi He-He mendorong daun pintu. Pintu terbuka dan ternyata pondok itu kosong, dan semua jendelannya terbuka sehingga sinar matahari memenuhi pondok. Tidak ada seorang pun di situ, akan tetapi He-He segera tertarik oleh coret-coret di dinding sebelah dalam pondok. Tulisan yang cukup indah dan jelas dalam bentuk sajak. Dibacanya tulisan itu. Beterbangan dari bunga ke bunga menyusup kelopak bunga harum semerbak sepuas hati menghisap madunya meninggalkan bunga layu tergeletak. Kamu tawon muda tiada guna hanya puas di mabok harum bunga biarkan seratus bunga melayu masih ada ribuan kuncup mekar penuh madu. He-He mengerutkan alisnya, dan kini dia melihat dua buah benda berkilauan di atas meja dekat dinding itu. Ketika DJA menghampiri, ternyata dua buah benda itu adalah dua perhiasan tawon merah, persis seperti yang tersimpan dalam kantung bajunya. Dan terdapat sehelai kertas tertulis di bawah dua benda perhiasan itu. Cepat disambarnya kertas itu dan dibaca tulisannya. Dua buah tanda metu ini untuk Nona Tukeng dan Nona Cialing, masing-masing sebuah, dan di dalam tulisan itu terdapat lukisan seekor tawon merah. Wajah He-He berubah pucat kedua tangan yang memegang surat itu gemetar, dan tiba-tiba dia meremas hancur surat itu, lalu menyimpan dua buah perhiasan yang amat dibencinya itu ke dalam saku bajunya. Kemudian, matanya mengeluarkan sinar berapi memandang ke arah tulisan sajak di atas dinding, tubuhnya gemetar dan kedua tangannya digenggam kuat-kuat dan dia pun mengeluarkan bentakan nyaring. Jahana aam dihantamnya meja di depannya. Berak meja itu hancur berkeping-keping, akan tetapi tubuh He-He terkulai di atas lantai, pingsan. Dia telah mengalami guncangan batin yang amat hebat. Ketika untuk kedua kalinya, pertama dari Pek Eng, kemudian kedua kalinya dari Ling Ling, dia mendengar bahwa yang menggauli Pek Eng dan memperkosa Ling Ling itu seorang pria yang mengeluarkan bau harum bunga, madu dan cendana, dia pun segera teringat. Hanya Han Lo Jin yang mengeluarkan bau seperti itu. Hal ini diingatnya benar, karena ketika dia disugui arak di waktu malam itu oleh Han Lo Jin, dia pun mencium bau yang khas itu, yang sempat membuatnya terheran-heran. Dan dia pun merasa yakin bahwa pelaksana kejahatan yang amat keji itu tentulah Han Lo Jin yang lihai. Ini merupakan guncangan pertama. Kemudian, di dalam pondok ini, setelah membaca sajak itu, apalagi membaca surat dan peninggalan dua buah perhiasan tawon merah, hatinya terguncang untuk kedua kalinya, bahkan lebih hebat lagi karena dia mendapat kenyataan bahwa Han Lo Jin penjahat keji yang telah memperkosa Pek Eng dan Ling Ling, bukan lain adalah Ang Hang Chu, atau ayah kandungnya sendiri. Kebencian menyesak di dadanya. Ayah kandungnya itu terkenal sebagai Yang Hang Chu, Jai Hwe Acat yang amat kejam dan jahat, memerkosa ibunya, kemudian bahkan memperkosa dua orang gadis dusun yang sederhana itu, dan kini memperkosa Pek Eng dan Ling Ling. Lebih hebat lagi, semua orang menyangka dia yang melakukan perbuatan itu, dan agaknya Han Lo Jin atau Ang Hang Chu orang si Teng itu agaknya memang sengaja melakukan hal itu untuk merusak namanya. Bahkan dari sindiran pada sajak itu, agaknya Ang Hang Chu atau Han Lo Jin sudah tahu bahwa dia adalah putranya yang dikatakan tawon muda tiada guna pantas dia pernah disugui arak perangsang, tentu dengan maksud agar dia memperkosa atau menggauli Pek Eng, perbuatan yang tentu akan menyenangkan hati ayah kandung itu karena dianggap cocok dengan wataknya, dianggap mewarisi bakat dan keahlian ayah kandungnya. Ketika Menteri Chang dan para pendekar memasuki pondok itu, Hei Hei sudah siuman dari pingsannya, dan dia demikian terpukul sehingga dia masih berlutut di atas lantai dan termenung seperti orang kehilangan semangat. Kok William yang tadi merasa amat khawatir akan keadaan Hei Hei dan wanita yang diam-diam amat mencinta Hei Hei ini tadi telah mengerahkan seluruh tenaganya, mempergunakan ilmu berlari cepat yang membuat tubuhnya meluncur bagaikan terbang, Kini sudah tiba paling depan dan ia pun menyentuh pundak Hei Hei dengan lembut dan penuh kekhawatiran. Hei Hei, apakah yang telah terjadi tanyanya? Di mana Han Lo Jin terdengar pertanyaan-pertanyaan dari para pendekar yang tadinya sudah tahu bahwa Han Lo Jin ditahan di pondok itu. Ketika Menteri Chang muncul pula ke dalam pondok, semua orang memberi jalan dan dia pun bertanya, di mana adanya Han Lo Jin. Teng Eng Hyong, orang gagah. Teng, di mana Han Lo Jin tanyanya kepada Hei Hei.